Intro Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pagi ini saya membaca Sebuah artikel tentang Wacana untuk Liga 1 musim depan Itu 20 klub Muncul berbagai Prokontak tentang hal itu Tapi menurut saya Bisa saja itu dilakukan Mengingat Luasnya Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Misalnya nanti ada klub Papua Atau klub Aceh yang promosi Tahun ini atau tahun depan Itu jaraknya terlalu jauh Tapi syaratnya Untuk klub Liga 1 kali ini yang mau degradasi Itu tetap jumlahnya Tetap 3 Dan untuk promosi dari Liga 2 ke Liga 1 Jumlahnya bertambah Atau minimal Nanti ada playoff Mempertemukan antara Dua klub Dua klub atau TK klub Di papan bawah Liga 1 Melawan Klub dari Liga 2 Yang berpotensial Untuk promosi ke Liga 1 Dan ini saya sendiri Lebih Sepakat bahwa Liga 1 Itu dibagi menjadi Dua wilayah Antara wilayah timur Dan wilayah Karena luasnya Indonesia Jangan samakan dengan Eropa Memang Eropa itu Klubnya rata-rata 18 Tapi lihat bertanya Kalau disana Banyak stadion yang posisinya itu Satu kota Tapi untuk Indonesia Itu memerlukan Banyak biaya Untuk melakukan Pertandingan Tandang dan kandang Selama satu musim Misalnya nanti ada PSM Bertanding dengan Persija PSM melakukan perjalanan Dari pare-pare Menuju Makassar Terus kemudian terbang ke Jakarta Dari Jakarta nanti Terus ke Bekasi Karena kemarin Persija Kandangnya di Bekasi Lebih sepakat Kalau Liga Indonesia itu Dibuat dua wilayah Mengingat luasnya Indonesia Jangan disamakan Indonesia Dengan Malaysia Jangan disamakan dengan Singapura Jangan disamakan dengan Eropa Yang semuanya itu Posisinya daratan Luas wilayahnya Tidak seluas Indonesia Nanti berhubungan dengan Finansial Klub Berhubungan dengan Kebugaran pemain Dan lain-lain Seperti itu Opini dari saya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!